World Wide Production Present Pada Januari 1949, beberapa prajurit tetas semen udara perigi dari pangkalan udara campur darah memasang bom sisa-sisa peninggalan Jepang di jembatan Watulimo, Tenggalek, Jawa Timur. Namun bom itu gagal meledak walau sudah dirakit dan dipasang dengan benar. Sebulan sebelum upaya peledakan jembatan Watulimo, detas semen udara perigi pimpinan opsir muda udara 3, Hanan Judit, mengungsi dari pertahanan pantai perigi karena kubu pertahanan gabungan detas semen udara perigi Auri dan korps armada 4 Alri dibombardir kapal perang Belanda saat agresi militer Belanda ke-2 19 Desember 1948. Mata-mata Republik melaporkan bahwa pergerakan Belanda telah mencapai kewedanan Kampang. Satu-satunya cara untuk menghambat pergerakan Belanda di wilayah Watulimo adalah dengan memutus jembatan penghubung antara kewedanan Watulimo dan Kampang. Tulis Haril M. Andersen dalam biografi Sang Elang, serangai kisah perjuangan H.A.S. Hanan Judit di kancah revolusi kemerdekaan RI. Pada masa perang tersebut, sisa-sisa pasukan lanut campur darat, detas semen udara perigi, tidak hanya bertempur melawan Belanda, mereka juga mesti mewaspadai pergerakan sisa-sisa pasukan FDR-PKI yang memberontak di Madiun 3 bulan sebelumnya. Bahkan, pada masa genting tersebut, kondisi internal Auri sedang tidak baik-baik saja setelah kepala staf Auri Komodor Suryadi Surya Dharma ditawan Belanda. Struktur lanut campur darat sempat dibubarkan sebelum akhirnya diaktifkan lagi menimbang kondisi darurat saat itu. Di pangkalan udara campur darat, komandannya sedang dinas ke Yogyakarta. Anggotanya dibubarkan dan diinstruksikan untuk menjelma menjadi rakyat dan pulang ke rumah masing-masing. Tentu hal ini mengelisahkan dan membingungkan bagi para anggotanya. Begitu pula dengan anggota detas semen udara perigi yang menolak dibubarkan. Di bawah pimpinan Omu 3 Hanan Judin, Omu 1 Stanto dan Prajurit Udara 1 Abdul Mukti membentuk pertahanan campur darat. Tulis buku sejarah TNI Angkatan Udara 1945-1949. Detas semen udara perigi bertanggung jawab di subsektor Watulimo. Di lembah yang dianggap angker oleh penduduk setempat itulah berdiri markas pasukan Hanan Judin. Kawasan hutan pantai perigi dan pantai laut selatan berada di sebelah selatan markas. Sedangkan di sisi lain, terdapat gunung Kombakarno dan Gua Lowo yang dipercaya pereduk lokal sebagai pusat kerajaan gaib. Pada saat itu, Hanan Judin resah karena bom yang dipasang di jembatan Watulimo tidak meledak. Ia lalu menemui tokoh masyarakat setempat. Rupanya, jembatan itu merupakan rumah dari kerajaan gaib. Menurut tokoh setempat, komandan Hanan Judin diwajibkan melakukan ritual berpuasa dan berdoa terlebih dahulu supaya kerajaan gaib itu berkenan untuk pindah. Namun Hanan Judin merasa waktu yang ia miliki tidak cukup untuk melakukan ritual tersebut. Pergerakan Belanda sangat cepat dan sudah hampir masuk dan menyerang kampung. Berpacu dengan waktu dan karena dalam kondisi terdesak, Hanan Judin lalu bertindak nekat. Pada malam itu juga, ia membawa 10 anggotanya sambil membawa obor, sebilah sangkur, dan sepucuk karaben. Anak buah Hanan Judin, Muhammad Yahya, yang menguasai teknik meledakan, ikut bersama menuju jembatan. Namun, saat melewati hutan Watulimo, Hanan Judin mengalami sesuatu yang aneh. Ia merasa seperti ada pasukan besar yang ikut berbaris dan mengikuti langkah mereka. Maaf, Dan. Tunggu sebentar. Ada apa, Yahya? Sebaiknya kita urungkan rencana kita malam ini, Dan. Memangnya kenapa? Nggak, Dan. Sebaiknya besok pagi saja kita teruskan. Iya, Dan. Besok pagi saja. Oh, kalian takut? Silakan kembali ke markas. Biar saya sendiri yang akan pergi ke jembatan. Ucap Hanan Judin. Para prajudi lalu pasrah dan mengikuti perintah komandannya. Dan saat mereka melangkah, tiba-tiba... Ada pasukan besar berseragam tentara keraton bersenjata lengkap menghadang jalan. Pasukan misterius itu membentuk barisan panjang berlapis-lapis sambil mengatungkan senjata. Anak buah Bung Anan lari tunggang langgang kembali ke markas. Aneh, padahal ketika menghadapi Belanda, para anggota ini tak pernah bersurut langkah. Kali itu pasukan Bung Anan dibikin keder. Ucap Haril, anak dari Hanan Judin. Hanan Judin seorang yang pantang kabur. Sambil membawa obor, sang komandan beristifar walau bulu kuduknya merinding. Ia lalu berkata kepada ribuan pasukan gaib yang mengumpungnya. Assalamualaikum. Saya Hanan Judin, komandan pertahanan di Watulimo. Kami bermaksud baik untuk mengelamatkan rakyat dan alam daerah ini dari penjajah Belanda. Bantulah perjuangan kami menegakkan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin saudara-saudara berada di pihak kami karena perjuangan kemerdekaan sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, zaman yang mulia Sultan Angkung Raja Mataram. Kami hanya melanjutkan cita-cita mulia beliau. Maklumi upaya kami memutus jembatan penghubung desa ini demi keselamatan rakyat. Terima kasih atas pengerja saudara-saudara semua. Assalamualaikum. Dan ajaib, pasukan siluman yang diperkirakan pengikut empus sindok dari kerajaan Mataram itu langsung lenyap setelah mendengar ucapan Hanan Judin. Hanan Judin lalu balik kanan menuju markas dan mendapati anak buahnya yang terlihat masih pucat ketakutan. Yahya langsung meminta maaf kepada komandannya karena telah meninggalkannya sendirian saat menghadapi pasukan siluman itu. Setelah insiden malam itu, Hanan Judin dan anak buahnya kembali ke jembatan dan memasang kembali bom di tengah jembatan. dan akhirnya dengan sekali picu bom itu meledak dan membelah jembatan Watulimo menjadi dua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.